Rekan-rekan, untuk kegiatan yang kedua, kita melakukan setting. Setting yang pertama adalah setting status, setting visibility, dan mungkin ada revisi. Setting status bisa kita edit, kita bisa mengarah ke publik, atau kita beri password, atau sifatnya private. Kemudian kita setting kategori, kita setting kategori teknologi pendidikan, karena keilmuan kita hampir di teknologi pendidikan. Namun apabila di luar teknologi pendidikan, bisa dipilih seputar teknologi pendidikan, yang mungkin agak terkait dengan teknologi pendidikan. Itu bebas, rekan-rekan. Kemudian, future image, kita bisa mengambil image, kita ambil dari manapun. Misalnya, misalkan marketplace, saya mencari marketplace. Kemudian, kita pilih gambar, dan kita pilih download, untuk mengambil marketplace. Jadi ini saya ambil secara download, kita ambil, kita save image-nya, kita download marketplace 1. Oke, nah ini bisa kita ambil, kita selek file, letaknya di download, kemudian kita pilih yang tadi setelah kita download, yaitu marketplace 1. Nah, setelah ini kita download, maka kita setting future image-nya, set future image, sudah masuk. Maka ini kalau kita publish, tergantung kita publish-nya, misalkan ini kita publish, bukan private, bukan password, tapi ini pilihan, rekan-rekan. Kita update, maka kegiatan yang kita lakukan tadi adalah memberi gambar tema. Kita cek gambar tema yang ada, ini tadi kosong, kita buka. Sekarang gambar temanya sudah muncul. Nah, tinggal ini kita rompak. Itu teman-teman, kegiatan implementasi pada praktikum 1.